selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang ini jambu ini indukan ditempel ini ditempel dengan jambu merah terus yang ini oh ini ditempel dengan jambu madu sudah ada hasilnya penempelannya sama di tanggal yang sama sepertinya sudah kelihatan itu dia kenapa harus ditutup biar lewat biar udara tetap terjaga jadi tidak kering jadi dia tetap basah iya sesuai dengan mirah ini yang bagus ya ini dia kita lihat sepertinya juga mulut-mumut ya kayaknya ada tuh tenasnya oh bukan ya oh bukan ya ini dapat dapat sepertinya belum kelihatan kali karena masih baru ya baru berapa hari minggu oh ini baru seminggu oh iya kita lihat yang tanaman yang udah jadi yang udah jadi besar nah ini pohon jambu yang sudah besar dari hasil penyambungan hasil sambung pucuk sambung pucuk nah dan ini sudah berbuah buahnya seperti ini besar yang jambu pucuknya itu jambu madu itu masih kutil masih kutil nah ini yang jambu merah jambu merahnya udah jadi ini dia juga udah jadi tapi masih apa ya masih buah kecil ya itu ada yang besar juga itu ini jambu merah juga ya iya tapi ini merah satu tangkai ini ini ditempel pucuk pucuknya ditempel disini ya ini 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 hasil tempelannya jadi ditempel di pohon indukannya ini pohon indukannya apa nih jambu air biasa jambu air yang biasa ya jadi ini tanaman yang biasa ini ditempel ini juga bekas tempelan ini tempel apa nih ada atas perasa perasa ini tidak ada ini tempelnya sama disini oh ini bukan ya disini ini buat disini disini ini kecil jadi tempelnya ini satu ini satu tempelannya dan ini yang satu lagi ini jambu kemari jambu apa yang jambu madu yang jambu madu yang jambu madu oh tempelannya disini ini jambu madu ini jambu madu ini jambu madu yang adanya terlalu besar ini tebal juga nih tapi sana ada satu pokok semua ya nah ini juga dari hasil sambung pucuk yang kemari ini pohon jambu madu ini buahnya dan dia sudah berhasil dan berbuah ya sudah pernah buah sudah pernah juga ya di panen di panen jadi ya wah berhasil nih ternyata satu pokok bisa ditempel tiga macam jenis jambu ini jambu merah sudah berbuah ya teman-teman nah ini tinggal kita tunggu nih hasilnya nih semunggu lagi katanya bakal masak jadi ini sudah usia berapa tahun 8 bulan 8 bulan ya yang hasil jambu ini dari 8 bulan tempelan sambung pucuk dan dia sudah berbuah ya nah pokoknya juga sudah besar jambung sebesar ini ini batangnya ini batangnya awalnya ya kurang dari sini nah sekarang sudah sebesar sebesar ini wah berarti 8 bulan sudah sebesar ini 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 dikasih apa aja pupuknya ini MPK 16-16 pupuknya MPK 16-16 bukandang kambing oh setoran kambing disini pakai berapa kali sebulan berapa kali sebulan sekali sebulan sekali sebulan dikasih tapi ganti-ganti MPK sekali kambing sekali tambah aja namoto oh kasih aja namoto juga terus yang jadi masalah sekarang adalah semut semut ini ya ada insektisida jadi di tanaman jambu ini ternyata banyak semutnya gimana cara ngatasinya ini udah tau dapat coba tapi kalau ulat biasanya kumpung belum belum ya yang luar ini itu kumpung itu wujud kerucut yang masih sama ini kutu putih ini ini juga salah satu yang menyerang tanaman ini artinya harus dikasih fungisida juga dikasih insektisida untuk mengurangi serangan hama dan penyakit dari tanaman ini banyak kali buahnya ini ini jambu merah ini juga jambu madu ini jambu madu ini jambu madu di sebelah kanan jambu merah di sebelah kiri luar biasa oke guys jambu selamat menikmati